Salah satu media asal Vietnam, SOHA, menilai Timnas Indonesia akan dikalahkan Arab Saudi. Sebagai informasi, Timnas Indonesia harus melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September 2024. Ini merupakan laga pembuka grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Arab Saudi tentu lebih diunggulkan karena berstatus tuan rumah. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki ranking FIFA lebih baik ketimbang Timnas Indonesia. Arab Saudi kini menempati peringkat ke-56. Sedangkan Timnas Indonesia tercecar di urutan ke-134. Lebih lanjut, SOHA membeberkan alasan lain terkait lebih diunggulkannya Arab Saudi. Alasan tersebut yakni banyaknya pemain bintang Timnas Indonesia yang harus absen. Dalam hal ini, SOHA menyebut ada lima pemain Timnas Indonesia yang tak bisa bermain. Mereka adalah Malik Risaldi, Elkan Bagot, Jordi Amat, Martin Paes dan Justin Hubner. Malik Risaldi dan Jordi Amat mengalami cedera. Justin Hubner absen karena akumulasi kartu. Martin Paes baru bisa diturunkan saat melawan Australia. Media Vietnam menyamakan dengan Timnas Vietnam yang dibantai dua kali oleh Timnas Arab Saudi. Jadi dengan alasan itu media Vietnam memprediksi Timnas Indonesia akan dikalahkan oleh Timnas Arab Saudi seperti Timnas Vietnam sebelumnya. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.